Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tes produknya Canon atau scanner Canon tipenya ADF automatic document feeder dan ini dokumen maksimumnya dia di A3 ya di A3, keluhan kemarin ini punyanya Pak Dodi ya keluhannya kemarin dia si engselnya patah sehingga kemarin tuh ini miring posisinya dikirimnya seperti itu jadi gak bisa seperti ini ini harusnya dia standby seperti ini kalau misalkan ada service pickup nah ini juga kebetulan si bubble nya ini si busanya bagian bawah ini udah aus ini kelihatan ya sebentar kalau saya buka kalau saya buka ini udah kena ya ini udah waktunya ganti udah udah aus ya udah aus paroh ini ya ini waktunya ganti kalau misalkan ah ganti ya saya ganti oke ini stoknya saya ready untuk busanya aja ya ini pasang kembali saya lanjutkan nah itu keluhannya kemarin itu miring gak bisa ditutup dan gak bisa diangkat apalagi diangkat seperti ini oke saya lanjutkan ini tutup kita masuk di aplikasinya oh iya oh iya jangan lupa ini dokumennya saya masukin dulu aja saya masukin dulu aja disini saya pakai dokumen A4 outputnya saya keluarin juga tadi sebetulnya saya sudah tes disini dan saya coba tes ulang kita klik scan disini pilih dulu scannernya kalau misalkan mau tes saya pastikan unitnya terbaca di aplikasinya disini 50C disini nanti juga akan saya tes serinya 6030 kalau sudah kita masuk lagi di settingan ini settingan scannernya saya pakai 24 bit color ukuran dokumennya A4 150 dpi kalau misalkan pengen lebih besar silahkan aja di klik yang lainnya ya di 600 400 300 saya pakai 150 aja ya ke 200 deh 200 soalnya kalau 300 dia akan agak lambat ya karena apa dpi lebih besar dia lebih lambat ya intinya seperti itu sih kenapa saya pilihnya dpi nya yang kecil aja gak usah yang gede-gede karena dpi lebih besar memorinya juga lebih besar kinerjanya akan lambat karena dia ambil gambarnya detail ya oke 200 aja settingannya saya duplek kali ini ya dan ini saya kalau ngetes wajib duplek karena bisa tes optik dua-duanya ya atas bawah oke saya klik ok dan disini nanti saya taruhnya di scope tadi juga saya udah tes disini pada odi desktop takutnya nanti ada dua nah yang ini saya hapus dulu ya ini saya hapus dulu takutnya nanti otoma yang tadi oke saya lanjutkan disini ini tadi di settingannya ya ini settingannya nah untuk save in nya disini untuk apa namanya save in nya ya save nge save nya saya taruhnya nanti di desktop saya kasih nama pak dodi aja pak dodi oke pak dodi saya formatnya kasih pdf ya terus disini multiple page karena bikin satu file kalau sudah saya klik save ini adalah apa namanya save in to scan ya oke ada free view nya disini ini proses scanning nya seperti ini untuk hasilnya ya nanti juga kita lihat nanti kita lihat untuk hasilnya oh sudah selesai oke disini juga udah di bagian bawahnya jadi sudah kita ke atas kita klik stop scanning karena sudah kita klik stop scanning kita minimas dulu nah disini atas nama pak dodi formatnya pdf ya kita buka dulu nanti kita lihat untuk hasilnya disini nah ini pak dodi formatnya pdf belum tampil masih jalan nah ini dia untuk hasilnya ya hasilnya kita scroll ke bawah ini yang co-colour nya ini karena saya setting nya duplek jadi yang kosong pun kena ya skip blank page gak saya aktifkan disini ini yang co-colour nya ini garis bukan garis di optik ya ini memang gambarnya bergaris saya juga pernah kekecoh oke kita lihat aja kalau yang lain bergaris waktunya ini juga bergaris oke ini aman disini juga kan gak ada garis seharusnya ada kalau misalkan optiknya bergaris oke itu aja untuk hasil tesnya buat pak dodi di bandung ya saya kirim mungkin hari ini atau tepatnya ya nanti saya kabarin oke itu aja untuk hasil tesnya sekian terima kasih hatur nohon assalamualaikum selamat menikmati